selamat menikmati 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 jadi cuma lima doang ya contoh IOTI apa benefit dari IOTI apa benefit dari IOTI benefit itu sifatnya lebih kepersonal ya silahkan anda terlibat dalam proses diskusi oke modal kecil apa manfaatnya modal kecil apa manfaatnya dua modal kecil topok kanari sudah dua tijas yang diubah topok sudah tiga tijas yang diubah topok sudah dua tijas yang diubah ini enggak cepet-cepetan tapi ini memang dicari hasil yang paling bagus setelah waktu 5 bulan ini 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 menurut ini 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 yang ini yang oke waktu ini yang dengan Hai Oh lebih dari 5 2-3 saya pos ya Oke teman-teman Ya ikut-teman lipat ya secara aktif ya Sehingga kamu mengetahui prosesnya Satu menit lagi Sayang sekali kalau Usap ini dilewatkan Kalau anak tidak terlibat secara aktif Tiga menit lagi Tiga menit lagi Udah hanya di posnya ya Oke pos selesai duluan Satu dua tiga empat Kita lihat dari Pak Flori sini juga ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 2-3 Satu karena tidak suka yang sombong-sombong ya oh bukan, bukan sombong, beda oke ini kelompok Ferrari yang diskusinya alot sekali ya teman-teman ya alot sekali ya oke oh, pastik jawabannya singkat-singkat oh ini juga rapih nih kelompok Lamborghini tapi dilihat dari kelompok kapan kok menang ya? oh kapan-kapan 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 lu langsung lihat-lalu langsung lihat tuh apakah kelompok Ferrari? apakah kelompok apakah kelompok apakah apakah kelompok Mastek apakah apakah Jekwan woi apakah Kapan-kapan 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 Isinya lebih lengkap dan lebih detail ya Sehingga Halko disampaikan lebih baik lagi Iya bersaing dijangkauan sama pekamposnya saya enggak tahu ya Ayo Ferrari Mustang dan Lamborghini masih ada waktu untuk mengejar ya meskipun mislah ya Nah teman-teman dengan menuliskan future albatas dan benefit ini Kita jadi tahu ya bahwa yang kita bisa tawarkan itu banyak sekali ya Dan kita enggak terbatas cuma ya cuma satu doa gitu ya Jadi teman-teman apa sih pentingnya kenapa harus kebuang 100 juta rupiah per bulan Banyak gak orang yang enggak pengen-pengen banget tentang kebuang 100 juta rupiah per bulan Banyak gak? Banyak Bagi ada yang kerekut para penelitian lakaman Pak Ustadz disini banyak banget Banyak banget Nah betul Teman-teman gini, bener gak saya setuju dengan sekali dengan Pak Iwan Ada yang mencapai 100 juta, bagi saya 20 juta itu cukup Teman-teman tahu ya bahwa tingkat kebutuhan seorang itu beda-beda Ya ada fisiologi, ada keamanan dan keselamatan kerja, ada sosial, ada penghargaan dan aktualisasi diri Semakin tinggi orang, itu semakin berbeda dengan tingkat kebutuhannya Belum tentu loh kalau kita menawarkan uang 100 juta rupiah per bulan untuk orang-orang yang aktualisasinya dirinya tinggi Dia tertarik untuk itu, belum tentu loh Ya mungkin, tertarik untuk yang fisiologis, keamanan keselamatan kerja dan sosial Ya dengan uang 100 juta rupiah per bulan, dia sosialnya lebih mantap lagi Dengan uang 100 juta rupiah per bulan, dia lebih aman lagi Dengan uang 100 juta rupiah per bulan, pesan napangan yang bapaknya lebih terpenuhi lagi Tapi mungkin, bagi sebagian orang itu terlalu tinggi Ini saya dapat ini aja ya, di daerah-daerah seperti Celebon Ya katanya sih ya, di daerah-daerah industri ya temen ya, Karawang Karena uang 100 juta rupiah per bulan per bulan per bulan Mereka itu mengawang-awang, terus malah bingung Temen-temen gak ditonjok itu syukur Kenapa? Menurut mereka ketinggian, pakai nenek, om, tante yang di mobil kicangnya mereka tak pernah ya temen-temen Kenapa? Ketinggian, tapi kalau ngomongnya pak, mau gak pak? Dalam waktu satu tahun berdapat, income bapak doangkan lipatnya dibandingkan saat ini Itu lebih realistis buat mereka Mau gak pak? Kalau saat ini, kalau ada udah dapat ya, pengasalan dia misalkan saat ini 4 juta Pak, income dalam waktu satu tahun 10 juta pak Jauh lebih baik pak Apa harus meninggalkan pekerjaan bapak saat ini? Ya, itu lebih realistis di mereka Tapi kan ketika 20 juta tercapai, masa iya dia gak pakin 100 juta temen Kata Pak Iwan, ada orang yang pengennya 20 juta terlebih dahulu temen Betul temen-temen Kan menurut dia 100 juta juga dia kebingungan tentang pendapatnya apa temen Betul dia mati buat apa? Tapi 20 juta rupiah per bulan, kan mungkin kalau orang udah 20 juta rupiah per bulan Gak pakin 200 juta temen Tapi sebelum di level itu dia sampai temen Dia gak ada kepikiran itu Ini yang didapatkan Didapatkan Disampaikan oleh mentor saya San mau gak San, saya kasih duit 100 juta Mau pak? Bisa abis ini buang berapa lama San, duit 100 juta? Ya, sehari juga jadi pak Buat apa San? Ya, saya beli mobil aja pak Emang ada? Ya, gak ada juga sih pak Saya buka bisnis Apa San? Ya, yang sisi aja lah pak Ya, mungkin coach-boach yang sekarang udah paraku Buat apa San? Oke, saya kasih uang 500 juta Mau? Mau? Buat apa San? Beli mobil deh pak Yang tadi pak Saya beli mobil Dikasih duit 1 triliun Mau? Mau? Buat apa San? Saya udah bersikit piku gitu Ya, jawaban pasti itu pak Beli rumah Dikasih duit 5 triliun Buat apa? Yang beli pesawat parkirnya dimana? Yang beli pesawat Beli pesawat gitu Kok di parkir pasal umur? 5 triliun 5 triliun Saya kasihkannya lama ngomongnya Agak lama Tapi mau misalkan Pasti bisa Saya buka bersama dan lain-lain Betul Tetapi ketika Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Bahkan saya sampai di akhirnya Saya kasih uang Seluruh uang di dunia Kamu mau gak? Saya gak bisa jawab sama sekali Karena di satu titik Saya berpikir Buat apa punya uang di seluruh dunia? Betul gak? Gak ada lagi yang saya kejar nantinya Hampak loh hidup saya Betul gak? Iya Di satu titik mungkin Ketika saya makan makanan yang paling gak enak Tapi mahal juga is oke Itu yang terjadi oleh OPPO Mau kemana aja pake celana penyak juga is oke Betul gak? Itu udah Gak tau yang kalau bisa diulang Udah kelewatan Tapi masih tetap dia mengejar uang Karena belum buang satu ke seluruh dunia Dia belum jadi nomor satu di dunia Gua bisa diulang Tapi kalau udah uang seluruh dunia Begini Kalau kita hidup saya Gak ada lagi yang terjadi di dunia Betul gak? Uang itu bukan apapun juga Uang itu adalah energi sebenarnya Yang sayang sama istri Tambah sayang sama istri Betul gak? Tapi yang lupa sama istri Pasti deh Lebih lupa sama istri Betul gak? Betul gak? Yang istri gak kayak gitu Yang sayang sama suami Dengan uang pasti sama sayang Kenapa temannya jangan Tapi begitu lho Saya mau informaskan yang benar-benar ya Uang itu bukan segalanya Uang itu energi Saya ingin ingatkan sekali lagi Yang pintar terpapintar dalam uang Yang bodoh terpapapun ada uang Yang jahat terpapun jahat dalam uang Yang baik terpapun ada uang Uang itu energi teman-teman Sayangnya, energi ini banyak orang yang menyalahgunakan, tapi saya yakin di ruangan ini akan menggunakan energi tersebut untuk hal-hal baik, betul gak teman? Salam tadi super Gak apa yang kesannya Ya teman, kenapa uang 100 juta rupiah per bulan? Saya gak bilang ya teman, gak akan pernah ngomong lagi nih kalau teman gak ingin saya ngomong 100 juta per bulan Tapi ada makanya di uang 100 juta per bulan, seharusnya itu ada Makanya tadi Novi bilang, adaku, tapi kalau ada jadari saya tidak bersumpah Sering sekali agensi lupa, lakukan goal setting, tetapi gak pernah ditanya alasannya apa Banyak orang yang pengen punya rumah gak tau? Banyak, saya aja kalau ditanya mau rumah gak saya? Mau Rumah dua dari tiga teman, untuk investasi dan lain-lain, tapi kalau gak ada alasan untuk investasi, untuk anak dan lain-lain saya gak pernah dapat tuh ketikanya teman Mobil, seorang mau teman-teman siapa yang akhirnya memiliki mobil? Biaya yang memiliki alasan paling kuat Sekali lagi, kita balik karena gitu Tawarkan mereka, bukan hanya featuresnya Tapi kuatkan Alasan mereka untuk bawa build production Bukan apa-apa teman-teman, ngerekot sih ngerekot gampang Jadi gadget, jadi gadget gampang Tapi bau jalannya ini yang harus kita pikirkan Betul gak teman-teman? Teman-teman, mohon maaf PMD itu cuma satu hari Seharusnya dua hari Gimana? Nah Kalau teman-teman anggap itu baik, teman-teman nanti tulis ya Di evaluasi Ada evaluasi ya ya Tulis di evaluasi Mudah-mudahan Juga-jugaan yang teman-teman dapat yang benar-benar sesuai porsinya Ya, teman-teman ini kita bicara rekot doang Di kembali ini gimana caranya? Kita gak bahas teman-teman Karena sesi ini selesai nanti Cuma 3-4 slide doang lagi aja Dan bahas pelakutan selesai Nah, tingkatin Tugas temannya teman-teman Tugasnya teman-teman nih Yang yang cuma dapat PMD satu hari Ya, cari tahu lagi Agent-Agent Analasi strategi perekutan masyarakat Melebihi kekuatan B.O.P 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 itu kosnya banget Tuhan, bolehkah saya kritik B.O.P, teman-teman? Kalau untuk pembelajaran Tuhan-tuhan, ketika teman-teman nanti jadi leaders AM dan lain-lain Lalu, teman-teman Menginspirasi orang lain Di sepanggung B.O.P Satu ya, teman-teman ya Jadi ketika saya duduk sih, ya teman-teman Ketika saya duduk Saya denger leaders ngomong Dia ngomong Saya sudah punya rumah Ya, ini rumah saya Saya sudah punya mobil ini Mobil saya Sebelumnya saya Belum apa-apa Sebelumnya saya bukan siapa-apa Dan ketika ini Saya sudah bisa menyatuni anak yatim Saya sudah mempost Kaya apa-apa Tapi Kayaknya saya ada yang mengganjal Dalam hati saya Ya, ketika saya pulang Saya kan trainer Saya nggak bermaksud untuk Apa-apa juga ya Tapi saya tanya ya Calon-calon agent Pak, gimana pak tadi? Ah, saya sih Ternyata Kenapa? Saya semua buat apa? Apa yang mau nyerita? Jadi semua Saya tanya lagi Pak, ternyata saya tanya Jawabannya sama Ah, pamen-pamen aja Ternyata apa? Kok kayak gitu? Ternyata 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 Maksud Di leader tadi adalah Untuk menginspirasi Betul nggak pak? Ternyata Kalau saya bisa Anda juga Seharusnya Bisa Tetapi kadang-kadang leader Suka lupa Kalau udah di tempat teman Untuk Mindset itu Yang disampaikan Kalau saya bisa Anda juga bisa Hasilnya adalah Cuma menampilkan Menampilkan Menyiputkan Menyiputkan Tanpa menginspirasi Di BOP Kadang-kadang Saya suka lihat Yang kayak gini juga Teman-teman Ayu Saya ini cuma tukang Gado-gado Dibiam-gadiam Ternyata Tapi saya bisa Teman-teman juga bisa Pasti Pak, mustahil lantar Teman-teman Ayu Saya cuma menjual Oli Teman-teman Lihat Saya bisa Teman-teman juga pasti Bukan Menampilkan saja Itu saya bilang BOP Kritik sedikit Di BOP Nah, teman-teman bisa mencapai Yang lebih baik Dan teman-teman bisa melakukan Yang lebih baik Bukan Bermaksud untuk Menampilkan segala macam Tetapi menginspirasi mereka Itu tujuannya Setuju ya Teman-teman sekali Satu dulu Kita bicara tentang Agent-get-agent Strategi perikutan Mausaha di Indonesia Kenapa Kita nyebut Agent-get-agent adalah Strategi perikutan Mausaha di Indonesia Karena dari Satu orang Tidak Akan timbul Dua orang Ini yang disebutkan Power of T Anda Ya Anda memang benar-benar sudah Dilevali Data Manager Tidak 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 Bapak ibu Bapak ibu paham Kalau kita contohkan Bapak ibu Bapak ibu Tidak Tidak Minimal Tidak 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 Bapak ibu Tidak 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 ini harus anda tanamkan dulu waktu anda tidak akan terlalu banyak nanti ketika anda jadi UM untuk menghasilkan 900 juta rupiah per bulan jangan dilakukan sendiri bekerja secara tip salah satu caranya adalah rekrut sebanyak-banyaknya kenapa? kalau anda nanti diinformasikan oleh dari randa untuk jadi SUM dari UM gampang ciptakan saja 3 UM tapi kalau ditanya caranya gimana? pasti abstrak sekali jawabannya karena itu mainnya kualitas atau ciptakan 2-2 startup jadi senior unit manager tapi juga kalau ditanya caranya gimana? abstrak kalau yang kayak begini sudah dapat teman-teman caranya main kualitas tetap dijaga kualitas juga kalau anda punya minimum saja yang paling minimum disini 128 agent dari 1 tahun yang kita rekrut ambil paling buruk 5 banding 1 25 orang itu jualan dari yang direkrut 25 orang yang jualan akan mungkin terjumpa 4 UM dari dengan saya 1 banding 3 dari total agent kita dari 4 UM akan memunculkan salah satu atau salah dua startup ini tahun depan anda anda menjadi UM-SUM kuncinya adalah rekrut setuju? di anda tugas anda adalah rekrut agent-agent masih bisa kan? anda lakukan? saya mau tanya dulu yang sudah mulai atau sudah ada agent yang anda rekrut siapa? banyak yang belum mau gak mau ada harus cepat-cepat memulainya tapi yang sudah anda bisa lakukan atau berlakukan agent-agent juga mulai dari sakit pertanyaannya adalah berapa rupiah yang bisa didapatkan oleh agent kita kalau agent kita merekrut agent baru ini harus kita pikirkan ini kita meminta dia merekrut agent dia dapat kewarnaan apa? bukan kewarnaan ya namanya bonus repral 3% atau 10% betul 3% dari apa? 10% dari apa? 10% dari komisi 300 ribu tapi itu satu tahun dibagi 12 25 ribu 10 juta 10% eh ke komisi 3 juta eh 2 juta 400 betul ya 2 juta 500 dikali 10% berarti 250 ribu tapi dibagi 12 lagi 20 ribu betul ya tapi kalau kita bilang pak bu ayo rekrut kalau agent bapak dan ibu perproduksi 10 juta 25 ribu seksi gak berarti aku seksi mainnya partai bapak atau ibu kalau bapak atau ibu punya 10 orang saja ditip bapak atau ibu dan mereka mampu berproduksi 10 juta 1 bulan 10 juta 1 bulan artinya pungkang-pungkang kaki saja 250 ribu didapatkan dari agent-agent yang bapak rekrut berproduksi secara konsisten cuma 10 bulan saja dari 1 tahun artinya setiap bulan selama 10 bulan berproduksi cuma 10 juta saja ya itu itu 2 kes setiap bulannya artinya pungkang-pungkang kaki saja di rumah 2 pungkang-pungkang kita didapatkan dari oleh jadi seksi gak tukung the power of 10 bulan berikut 1000 orang jadi berproduksi ibu seneng banget betul kalau kalau anda benar-benar serius disini anda gak akan takut mata anda pasti melotot maka ini bayangin kalau anda dapat dapat saja 125 itu 256 agent dalam 1 tahun disana ini disana tahun depan bukan pak kongson lagi agent salah satu dari teman-teman di dalam ruangan ini itu pak kongson juga ikut training sama kita tahun kemarin ikut BPM training makanya saya cukup bangga menyebutkan pak kongson 28 tahun di kelas itu dia best partisipan eh hari ini juga ada keumuman siapa yang aktif siapa yang banyak bertanya kita berikan hadiahnya juga 1024 dalam satu tahun idealnya kalau saya mau pakai yang tidak ideal juga minimum 128 ada juga anda juga kalau saya tidak tanya-tanya anda cuma dalam waktu 3 bulan saja atau sisa 5 bulan saja seharusnya kalau 5 bulan atau 3 bulan anda mulai menggunakan agent get agent 1,2,3,4,5 anda seharusnya bisa mendapatkan 32 agent di sisa akun ini 32 agent ini agent rekrut ya teman-teman anda harus pikirkan 32 agent adalah agent rekrut ambil setengahnya yang jualan 15 bagus buruk-buruknya seperempatnya dari 30 seperempatnya berapa? tujuan yang berproduksi naik gak? naik naik agent agent lakukan ya maksudnya bu? ya ya oh ininya ya bonus neutral bonus neutral kita kalau dia tidak berproduksi cuma reputuang ya kita kan dapat kita tapi agent kita kalau agent baru produksi baru dapat artinya kalau kita mau bicara tentang daerah kita ya kita baru dapat rupiah selama dia berpro produksi gitu kalau kita gak dapat apa dari agentnya dia iya 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 tapi ditanyakan lagi ya karya ini 6 2 sudah berarti Oh seterusnya enggak lah kalau seterusnya produksinya dia agak sedikit sulit tapi ditanya lagi ya kalau seterusnya dapat terus setiap ini nya ya setiap kalau gitu saya nggak bisa pastikan ya setahun saya sih di tahun pertama saja kenapa contoh saja dari FPI yang didapatkan kita dari premik teman-teman tau biaya akuisisi sampai berapa lama kalau sampai seterusnya oh ya tapi bukan dari premian sama maksudnya ya UB Sisi ya UB Sisi ya UB Sisi ya takutnya kejemahkan saya lalu yang dia 10 juta tahun depan dari yang ini lagi nih dari premian ini enggak tapi kalau dia dapat lagi ya berarti secara dalam langsung nih kalau agen-agent ya kalau kita akan menggulungkan seperti itu tapi kita bisa betul ya kalau misi itu anak-anak lebih baik teman-teman kalau anak bicara tentang ini kan anak sampai mikirin bonusnya anak akan bicara tentang apa apa iya OA itu lebih gede daripada dengan bonusnya orang yang 25 ribuan ini buat agen kita supaya dia terdolong kita yang berkiranya kita teman-teman agen kita supaya dia terdolong rekrut membantu kita toh dari produksi nanti teman-teman Anda kalau jadi UM OAN itu lebih besar teman-teman Anda nggak terbicara direct-direct lagi udah nggak bisa ketakap disana semuanya ada direct teman-teman kalau ada UM kalau ada UM semuanya direct kecuali ada SUM Anda punya UM lalu UM-nya lagi itu bisa ada indirect tetapi selama anda jadi UM semuanya ada direct ke dalam dalam ke dalam dalam banget bu UM tidak ada indirect ya ini kan ada UM UM semuanya adalah agent betul kan? mau sampai ke dalam sama-sama apapun juga di bawah ini ada tetap agent kalau ada UM dan selama mereka agent itu masuk ke daerah anda kecuali anda ICF iya kecuali anda ICF nah ini teman-teman ini juga kita harus bermain fair ya teman-teman di aplikasi agent Anda harus sampaikan kepada mereka bawa mereka berusaha tangan sebagai perfect tool biar fair mainnya saya mau tanya ini ya ini nanti ini 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 yang ini banyak yang ragu-lagu tapi harus betul teman-teman ada S.U.M dia S.U.M jangan sampai dia S.U.M ini yang disebut tadi tadi ini akan masuk lagi ke dalam anda ini yang tadi A.F.I makanya izinkan memang putus produksinya tapi kalau di S.U.M ada S.U.M di S.U.M ada S.U.M ada S.U.M Anda harus terpacu saja ada S.U.M masa anda tidak izinkan S.U.M kalau anda hentikan apa yang terjadi ini faktor psikologis ya dia ada motivasi belum tutup tahun depan dia bisa jadi kejar lagi A.F.M betul nggak T.U.M? setiap tahun selalu bilang dimulai lagi dari M.A.F.I belum tentu dia produksinya sama kayak tahun ini betul nggak T.U.M? betul nggak T.U.M? ini juga sumber yang paling kuat untuk anda merekrut mereka sudah tahu manfaatnya apa mereka sudah tahu gimana mudahnya anda mengeluarkan oleh mereka mereka tidak terinspirasi kalau anda hanya bisa mengeluarkan sama mereka kenapa nggak? anda bisa ngomongnya kayak gimana betul nggak T.U.M? 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 tinggal cari aja saudara-saudara terdekat diri tangan bapak atau ibu untuk jadi nasabah bapak ibu nanti ketika bapak ibu jadi agent selesai kalau dia sudah punya satu polis dari saudara yang makanya anda ngomongnya kayak gimana Pak, ih bapak nggak nyanggu banget jualannya dulu saya susah lho pak karena kontak untuk jualan pak di bulan-bulan pertama oh bapak nggak nyanggu banget pak closingnya pak bapak masa iya pak cuma bawa duitnya cuma buat bayarin polis doang bapak mau nggak pak punya tambahan income 5 juta atau 10 juta dari prudensi betul nggak T.U.M? kalau dia udah punya 5 juta atau 10 juta pak bapak nggak nyanggu banget pak hebat tuh pak udah punya penghasilan 10 juta pak mohon nggak pak dari mulai menutupi polis terlebih dahulu anda akan buat dia memiliki income akan punya income akan punya materi akan menjadi segala-segalanya komentar apa nih setelah yang mulai ke nomor 1 juga ya ya semua jadi nomor 1 B.O.B B.O.B ditemakan dengan baik ya T.U.M? eee ini kritik kalau saya mau kritik suka-sukur ya udah ya ngapain sih foto ADS ditempelin di tiket T.U.M? kadang-kadang ada agensi yang menempelin foto ADS pas�� itu ons Swiss satu ya tuan-tuan ya dua nih tanda dua sesuatu